Seringnya hujan di musim kemarau membuat para petani jeruk di Pamekasan merugi. Hujan membuat jeruk mereka rontok dan menguning sebelum waktunya. Cua cia tidak menentu belakangan ini menyebabkan puluhan hektare tanaman jeruk di desa Panaguan Larangan Pamekasan rusak. Desa ini adalah sentra budidaya tanaman jeruk. Ada 30 hektare lebih lahan yang dijadikan kebun buah. Namun hujan di musim kemarau membuat jeruk yang sebentar lagi siap dipanen rontok dan membusuk. Dalam sehari ada sekitar 5 hingga 10 buah yang jatuh pada setiap tanaman. Cuaca ekstrim membuat kulit buah jeruk menguning meskipun belum matang. Jika dibuka daging jeruk berwarna keputihan menandakan umurnya masih muda. Kejadian ini membuat petani merugi hingga jutaan rupiah. Mereka akan segera melapor ke Dinas Perkebunan Koopaten Pamekasan. Menghindari kerugian yang lebih besar petani memanen dini jeruk sebelum busuk. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.